selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti mbaknya ini harusnya jangan ditaruh disini tapi ditaruh disini coba taruh disini disebelah agak depan dan depan dipegang nah kalau posisi seperti ini dan dia ada di pinggir jalan seperti ini saya susahan ya mau ngambil itu kesusahan jadi saya yang misalnya kebetulan saya tidak merancangkan merencanakan kejahatan tapi kalau keadaan itu mendukung saya untuk berbuat jahat kebetulan tas ada di sebelah sini pasti pikiran saya akan melakukan suatu penjamretan ya tapi kalau posisi seperti ini Insyaallah mbaknya ini tasnya akan selamat ya seperti itu dan misalnya kalau barang-barang penting seperti HP juga uang itu jangan ditaruh di tas seperti ini ya kalau memang perlu kita bawa ada kantong HP sama uang itu dikaruh di kantong nanti kalau misalnya tas ini kena jamret HP sama uang itu masih aman di kantong nanti kita bisa menghubungi pihak yang berwajib ataupun keluarga seperti itu terus pengamanan untuk pengamanan yang kedua jika sebagai perempuan yang aktif kerja kantoran ya yang pulang malam kadang kita menunggu jemputan seperti itu sediakan bawa barang seperti ini ya ini adalah potongan buku yang ada pisaunya seperti ini ya seperti ini ini usahakan dibawa di kantor dibawa di kantor jadi kalau misalnya kita berjalan di tempat yang sepi dan pikiran kita merasa enggak enak di kawasan tersebut ini boleh dipegang nah dipegang saat ini dimasukin di kantor jadi tangannya masuk kantor pegang-pegang seperti itu jadi misalnya nanti ada apa-apa ada orang jahat atau apa-apa seperti ini ini bisa digunakan untuk masuk ke leher atau mencolok ke mata ini yang posisi yang seperti ini ya Nah ini bisa digunakan untuk dalam keadaan jaruran seperti itu terus lanjut lagi jangan misalnya kita sebagai perempuan ya menunggu jemputan atau apa itu jangan bermain hape di pinggir jalan sambil bermain hape seperti ini karena bisa saja orang yang tadinya tidak ada niat jahat kebetulan lewat situ terus berubah pikiran karena melihat mbaknya pegang hape di pinggir jalan seperti ini nanti timbul pemikiran untuk menjambatnya ya mungkin edukasi kali ini saya hanya membahas itu dulu ya itu semoga bermanfaat bagi para perempuan yang sering kerja dan melewati tempat yang mungkin agak sepi seperti itu karena kejahatan itu tidak muncul hanya karena niat ya tentunya juga karena suatu keadaan yang mendukung seperti itu jadi harus hati-hati sendiri jangan terlalu membawa barang-barang yang minor ya seperti gelang kalung yang besar itu kalau berbeda hindari seperti itu itu karena dapat menimbulkan pemikiran guru pada orang yang bertemu terhadap kita seperti itu jangan lupa like comment juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh